Bejana Berhubungan Di kelas 7, kamu telah mengetahui bahwa zat cair memiliki sifat selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, selain mengikuti bentuk wadah yang ada, ada lagi sifat zat cair yang lainnya, yaitu pada keadaan tenang, permukaan zat cair selalu mendatar. Hal ini dapat kamu buktikan. Misalkan, dengan memiringkan botol minuman kemasan. Bagaimanapun keadaan botol itu diletakkan, baik itu miring, tegak, atau terbalik, permukaan zat cair dalam botol akan selalu mendatar. Sifat permukaan zat cair tidak hanya berlaku untuk bejana tunggal, seperti gelas dan botol. Tapi sifat ini juga berlaku pada bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah dua atau lebih wadah dengan bagian atas yang terbuka dan berhubungan satu dengan yang lain, serta memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Misalnya, teko dan saluran pipa air ledeng. Kalau begitu, mengapa tinggi pancuran sebuah teko tidak pernah dirancang lebih rendah daripada tinggi permukaan tutupnya? Nah, jika saja tinggi pancuran lebih rendah daripada tinggi permukaan tutupnya, maka kita tidak bisa mengisi teko sampai penuh. Ini sesuai dengan konsep bejana berhubungan, yaitu untuk mencapai permukaan yang mendatar, maka sebagian air akan tumpah keluar dari pancuran. Namun, perlu kamu ingat bahwa bejana berhubungan tidak berlaku jika Satu, tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, salah satu bejana tertutup. Yang kedua, diisi dua macam atau lebih zat cair. Ketiga, digoyang-goyangkan. Empat, salah satu bejana berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bejana yang lain atau berupa pipa kapiler. Pada poin dua, dimaksudkan untuk bejana berhubungan tidak berlaku jika diisi dengan zat cair yang tidak sejenis. Hal ini dapat kamu buktikan dengan percobaan berikut. Isilah sebuah pipa U, mula-mula dengan air. Dan setelah permukaan air tenang, tuangkan sejumlah minyak ke dalam pipa kiri, lalu biarkan sejenak. Perhatikan, apakah permukaan zat cair tidak sejenis dalam kedua kaki mendatar dan sama tinggi? Dan jika kamu amati dengan seksama, mulai dari garis batas air minyak, akan tampak permukaan minyak dalam pipa kiri tidak mendatar dan lebih tinggi dari permukaan air dalam pipa kanan. Hal ini disebabkan masa jenis zat cair di dalam kedua pipa, di mana masa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Lebih kecil dari masa jenis air, 1000 kg per meter kubik. Hubungan antara masa jenis zat cair dalam kedua pipa dengan ketinggian permukaannya dari garis batas adalah Rho 2 dikalit H2, sama dengan Rho 1 dikalit H1. Dengan Rho 1 sama dengan masa jenis zat cair 1. Rho 2 sama dengan masa jenis zat cair 2. H1 sama dengan ketinggian permukaan zat cair 1 di atas garis batas. H2 sama dengan ketinggian permukaan zat cair 2 di atas garis batas. Konsep kuantitatif bejana berhubungan ini dapat kita aplikasikan pada contoh berikut. Sebuah pipa U mula-mula diisi air raksa dengan masa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Kemudian diisi air dengan masa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jawab, jika air mengisi pipa kiri sepanjang 20 cm, berapa selisih ketinggian zat cair dalam kedua pipa? Jawab, terlebih dahulu kita buat garis batas antara raksa dan air di dalam pipa kiri sampai memotong pipa kanan. Selanjutnya, kita tetapkan indeks 1 untuk air di dalam pipa kiri, yang berada di atas garis batas, dan indeks 2 untuk raksa dalam pipa kanan yang berada di atas garis batas. Data yang diperoleh yakni, tinggi air H1 sama dengan 20 cm, dengan masa jenis air Rho1 sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan masa jenis raksa Rho2 sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Maka, kita dapat menggunakan persamaan kuantitatif bejana berhubungan. Rho2 sama dengan 10.000 kg per meter kubik dikali H2 sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 20 cm. H2 sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 20 cm dibagi 13.600 kg per meter kubik. Karena kilogram per meter kubik, maka dapat kita coret. Maka, hasil H2 sama dengan 20.000 cm dibagi 13.600. Dua angka 0 di belakang untuk pembilang dan penyebut dapat kita coret, sehingga hasil akhir tinggi raksa H2 sama dengan 1,5 cm. Jadi, selisih ketinggian air dan raksa dalam kedua pipa adalah X sama dengan H1 dikurang H2 X sama dengan 20 cm dikurang 1,5 cm X sama dengan 18,5 cm X sama dengan 20 cm dikurang 1,5 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 cm dikurang 1,5